Di segmen ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Arga Dumadi dari TV One Biro Yogyakarta dan juga Syamsul Ma'arif dari TV One Biro Makassar. Kita akan ke Jogja terlebih dahulu. Selamat pagi Arga, ada kabar menarik apa dari Anda? Silakan. Selamat pagi Jul dan Pemirsa. Informasi yang dapat kami kabarkan dari Biro Yogyakarta adalah tentang sesosok mayat laki-laki yang ditemukan di area persawahan di Desa Klampok, Kecamatan, Polarjo, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ditemukan, kondisi mayat tanpa identitas tersebut mengalami luka di bagian kepala. Mayat laki-laki tersebut pertama kali ditemukan warga pada minggu pagi. Tidak jauh dari lokasi juga ditemukan sepeda motor yang diduga milik korban. Usai mendapatkan laporan dari warga, polisi pun langsung datang dan mengidentifikasi kondisi dan identitas mayat serta kepemilikan sepeda motor yang ada di lokasi tersebut. Usai dievakuasi, mayat laki-laki yang diperkirakan berusia 30 hingga 40 tahun ini langsung dibawa ke rumah sakit Markono, Banyumas untuk dilakukan autopsi. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut, termasuk mencari identitas korban dan kepemilikan sepeda motor yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Ya, itu adalah informasi yang dapat kami kabarkan dari Biro Yogyakarta. Selanjutnya kita dengar informasi dari Biro Makassar bersama Syamsul Ma'arif. Terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.